Halo guys, so again welcome back with me gue itu ada namanya jasa Jokin Awar Pak Bambang jadi ini adalah yang ngerjain gue dan tim dan disini yang niterima adalah Grandmaster Epic dan juga Legend, GMK Epic, GMK Legend GMK Mythic atau dari Epic ke Legend GMK, sorry, Epic ke Mythic atau dari Legend ke Mythic dan juga ini bisa ditawar jadi misalnya kalian ini, bang gue ini lagi gak punya duit, bang belum gajian, adanya segini boleh apa enggak bang, bisa ditawar sampai deal lagi, saya itu kelebihannya dan pembayarannya bisa melalui BCA, OVO, dana dan juga GoPay, dan kalian bisa langsung menghubungi nomor Whatsapp di bawah ini itu ada nomor WA gue, jadi kalian yang pengen pakai jasa Jokin, langsung aja menghubungi Whatsapp di bawah, dan hari ini itu masih open banyak akun, karena kebetulan kemarin terakhir Januari tanggal 31 itu sudah selesai semuanya guys, dan hari ini baru masuk sekitar 3 atau 4 akun jadi masih menerima sampai 5 akun lebih pokoknya gak ada closet-closetnya lagi saya, buka terus 24 jam jadi langsung aja yang pengen transaksi Jokin, langsung menghubungi nomor di bawah kita kembali lagi ke dalam pembahasannya, jadi di video kali ini, gue sampai kayak banyak cincong guys gue akan langsung nyobain, karena banyak dari kalian juga yang DM di gue Instagram bang buruan bang, cobain bang aplikasinya bang, direngkat atau di klasik bang, buruan, oke gue akan coba direngkat ya guys ya, gue akan coba direngkat, gue akan main klasik, eh klasik lagi, gimana sih coba direngkat, main klasik, salah-salah ngomong maksudnya gue akan coba main solo direngkat, menggunakan aplikasi haram, dan kita akan kita akan memberikan banyak sekali hal positif disini ya, dan juga gue ingin menyampaikan beberapa poin penting, penting sekali yang harus kalian dengarkan, yang harus kalian makanya ditonton video ini sampai habis, karena ini akan sangat bermanfaat banget, karena nanti ada poin-poin yang sangat penting yang kalian harus tahu sebelum kalian, dan gue yakin bahkan di video gue yang kemarin, itu kan gak gue kasih link ya guys ya, di video kemarin itu gak gue kasih link, tapi udah banyak orang yang menyebarkan link ya, jadi emang bocah-bocah kampret tuh luar biasa ya guys ya, jadi gue yakin mungkin kalian sudah banyak yang nyoba tanpa tahu resikonya seperti apa, selain ke-ban oleh Moonton, karena itu sudah menjadi hal yang biasa ketika kita mencoba sesuatu yang itu tidak original dari Moonton, itu pasti beresiko ke-ban tapi selain itu, ada yang lainnya, apa aja, kita masuk ke dalam game sambil ngobrol-ngobrol guys ya, ini kita skip aja let's go, biji buset guys kaget gue lawan gue japanese anjir, kenapa bisa begini ya, apa ngaruh dari aplikasi ini, kayaknya enggak deh apa hubungannya sama aplikasi lawannya japanese anjir, full japanese guys guys, wah ini mantep banget ini guys ya oke, jadi apa yang ingin gue bahas di video kali ini, ada beberapa poin penting guys ya, jadi sambil kita disini akan mencoba dan aku akan memberikan sebuah edukasi singkat kepada kalian bahwa, apakah emang bener bang, kalau misalnya kita pakai aplikasi itu jadi enak bang main emang, jadi auto win karena kita bisa tahu posisi lawan dimana jadi kita gak perlu takut yang namanya kecidak keciduk ya, apakah seperti itu bang, nah ini, ini dia apakah seperti itu, ya gue gak tau guys, bentar guys gue screenshot dulu ya guys ya kok gak bisa anjir eh, HP gue rusak, oh bisa-bisa oke, kita langsung aja guys, kita main dimana ini oh, di bawah ya guys ya, yaudah jadi bentar guys, gue fokus dulu ya guys ya ini kameranya, kedeketan apa kejauhan ya guys ya bentar guys ya aplikasi goblok ya jauh banget co, weh Mia lo mau kemana jangan co, jangan co aduh ini aplikasi-aplikasi apa tuh guys kok kayak patah-patah gitu ya guys ya di layar, patah-patah gak sih ah, bodoh guys ya kalau misalnya patah-patah di layar gue gak tau ini kayaknya faktor aplikasi atau gimana kok di mirroring gue, kayaknya patah-patah ya butuh amat guys ya abaikan guys, abaikan guys oke, gue fokus dulu guys ini di record belum bisa udah ya nanti mungkin gue akan kasih penjelasan jadi langsung aja guys ya ini gue kayaknya terlalu terlalu ini guys segini aja guys nah, segini guys ini gue kalah bodoh amat guys ya jadi gue disini main tank gue gak mau main hero core jadi enak guys bang enak loh bang lawannya bisa kelihatan bang bapakmu enak ya guys ya jangan selalu memikirkan hal-hal seperti itu enak guys justru apa kalau kalian terbiasa ini gue sampaikan poin penting dulu guys yang pertama ketika kalian terbiasa menggunakan aplikasi seperti ini aplikasi seperti ini ini kan jatuhnya gak permanen ya guys ya entah itu sekarang ini kan ada musimnya kan banyak orang yang menjual belikan aplikasi ini entah itu dari 3 hari ada yang juga berlaku selama seminggu sampai 30 hari dan itu semuanya gak permanen maksudnya apa? maksudnya mereka memperjualkan menjual belikan aplikasi seperti ini dengan harga yang bervariasi jadi ketika kalian sudah tidak menggunakan aplikasi ini intinya adalah kalian akan kehilangan skill kalian kenapa? karena kalian tergantung dengan map tergantung dengan posisi lawan yang sudah kalian kalian tahu biasanya dimana dimana lalu gue ambil dulu guys ya ketika kalian tidak menggunakan aplikasi ini lagi kalian akan merasa bingung akan merasa kacau akan merasa terkejut-kejut terheran-heran jadi kalian akan semakin noob ya guys ya jadi makanya gue bilang aplikasi ini itu sebenarnya tidak bagus untuk digunakan jangka waktu yang lama tanda garis-garis bawah ya guys ya mungkin kalau kalian ingin coba-coba itu gak masalah sama sekali game gitu kan penasaran gimana sih bang rasanya bang yaudah gak apa-apa mau coba monggo silahkan kalau misalnya kalian penasaran ya guys ya tapi tuh gue bisa tahu guys kalau ada sih itu kesini tenang guys ya sreset gue execute anjir lo tuh gak tahu ya gue ini global grok anjir biji peler bentar-bentar tenang-tenang tenang guys ya tenang guys sreset ya cegir ini juga nanti ya cegir goblok anjir anjing aduh itu Mia gue goblok anjing wascard guys tenang guys ya gue tahu dia dimana guys bentar guys gue tahu dia dimana kamu aduh tolong tolong sini sini goblok sini goblok itu sekarat anjir iya mati nih ya cegir iya itu nah mati goblok mundur goblok ntar guys ya tuh kan guys gue bilang gue bilang apa guys gue jadi panik ya guys ya main gue jadi panik karena gue terlalu tergantung sama map gue jadi bisa lihat lawannya dimana tapi itu membuat kita panik guys coba kalau gue gak tahu lawannya dimana itu gue gak akan panik guys gue akan main seperti biasa dan itu akan bagus untuk meningkatin skill kita jadi poin pertama yang sangat-sangat penting gue sampekan adalah aplikasi ini gak bagus dipakai dalam jangka waktu yang panjang jangan kalian pakai untuk seterus-menerus kalau kalian cuma sekedar penasaran is oke gak masalah guys ya buktinya itu tadi guys kalau kalian udah terbiasa melihat lawan terus kalian tiba-tiba udah gak ada duit lagi ya kan karena kan banyak yang bayar walaupun ini versi gratisnya nanti poin kedua gue akan menyampaikan poin penting yang berhubungan dengan gratis dan bayar ya walaupun memang ada yang versi gratisnya ya guys ya berupa script segala macem tapi selain resiko ke ban itu bisa aja namanya Moonton kan selalu melakukan update jadi pasti adalah istilahnya apa ya ada momen dimana Moonton melakukan sebuah update dan akhirnya akhirnya itu sudah tidak bisa digunakan lagi scriptnya guys ya jadi gue tuh jadi terbiasa ngeliat map itu Aldo sih ngapain ngumpet disitu gue bisa lihat jadi saran dari gue kalian jangan menggunakan aplikasi dalam waktu yang lama itu yang paling penting yang kedua ini gak kalah pentingnya ini kita berhubungan dengan yang namanya bayar dan gratis sekarang ini lagi musimnya aplikasi seperti ini itu membayar guys ya mat tarik ih bodohnya itu atasnya gak ada yang jagain gue ke atas dulu guys ya ini yang gue pake adalah versi gratis tapi percayakah kalian guys bahwa sesuatu yang gratis itu selalu ada resikonya bukan tentang ke ban lagi tapi ke hack nah ini makanya gue bilang nonton sampai habis banyak laporan yang gue terima dari instagram dm segala macem itu banyak banget yang mengatakan bang hati-hati bang kalau nyoba aplikasi yang seperti ini yang sudah ada fitur-fiturnya seperti ini tapi yang gratis itu bisa ke resiko ke hack akun kalian bukan ke ban lagi kalau ke ban mending misalnya ke ban cuma 30 hari masih bisa balik lagi tapi ini ke hack diambil guys akun kalian dicolong guys ya dan itu gak bisa balik guys makanya kalau kalian benar-benar penasaran dengan aplikasi seperti ini dan pengen nyoba ya guys ya gue saranin gue saranin guys itu apa namanya pakai yang bayar yang bayar itu banyak guys nanti gue rencananya juga mau bikin konten tentang aplikasi seperti ini juga yang membayar guys yang bayar ya yang bayar dan karena gue itu banyak banget tawaran ya guys ya dari entah itu dari yang bikin aplikasinya atau mereka-mereka yang menjual banyak sekali yang whatsapp di gue di DM atau di whatsapp bang gue punya nih bang buat lo gratis aja bang pokoknya lo harus review bang udah gratis aja gak apa-apa bang itu gue banyak sekali tawaran yang seperti itu kasih gue gratis padahal harusnya bayar untuk bikin konten guys ya jadi ditunggu aja gue bakalan bikin tentang fitur-fitur bukan fitur perbedaan yang versi gratis dan versi bayar itu kira-kira ada apa enggak dan apa sih kelebihan membayar nanti gue bakalan bikin konten lagi tenang aja intinya sih disini gue gak ngajarin kalian untuk cheat ya guys tapi gue kasih tau ke kalian bahwa memang ada aplikasi seperti ini dan kalian harus tau bahayanya itu seperti apa itu guys yang ingin gue tekankan ya guys ya bantai kasih tau streset mati tenang guys gue ini global growth santai santai streset anjir gak kena ah mati juga aduh tolong tolong gak usah daldo sebelah kanan aduh tim gue gak bisa liat ya guys cuman gue bisa liat itu ya guys ya jadi poin kedua yang ingin aku sampaikan adalah hati-hati akun kalian ke hack kalau kalian ingin mencoba karena sudah banyak banget orang yang menyebarkan link aplikasi ini gak usah kalian cari pasti udah nemu di komen ini bahkan nanti pasti ada tapi selalu berhati-hati karena resiko akun kalian akan terhack guys ya anjir kabur pak akun kalian itu resikonya akan terhack jadi aduh sakit jadi bahaya jadi bahaya itu dua poin yang ingin aku sampaikan itu penting jadi kalian harus perhatikan harus berhati-hati nah yang terakhir ternyata menggunakan aplikasi seperti ini ini berkaitan dengan poin pertama tadi itu gak ngejamin kok kalian bisa menang apalagi kalian main solo itu gak ngejamin semua itu tergantung dari tim kalian mau sepro-pronya main tank sepro-pronya main mm sepro-pronya main fighter atau assassin kalau tim kalian bocah-bocah tulul orang bisa cocok orang bisa gak mungkin menang ini contohnya tim gue ini bocah-bocah tulul gak mungkin bisa menang padahal gue udah berusaha untuk main bagus tapi tetap aja gak bisa menang karena tim gue ini bocah-bocah tulul jadi itulah kenapa gue sebenarnya gak setuju kalau apa ya banyak orang yang mengatakan bang berkata aplikasi cheat gue jadi auto-win gak gak ada yang kayak gitu guys ya apalagi global-global itu gak ada kok mereka yang menggunakan cheat-cheat seperti itu gak ada sama sekali gak ada dan gue sendiri itu kalau nge-push rank itu selalu menggunakan ya menggunakan mobile legend original dan selalu kalau ketika gue menggunakan seperti ini ini selalu berkaitan dengan berkaitan dengan yang namanya konten guys ya jadi bener-bener batuk lagi bener-bener tidak 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 pengaruh lah istilahnya dan lebih ke resikonya bahaya tenang gue ini jago banget main grog santai ya ampun ada si kimi-kimi dong mati semua dong rata dong bapak bapak astaga gak bisa jadi itu sih kesimpulannya yang ingin gue sampaikan mungkin nanti di akhir game aku lanjut lagi aku coba untuk selesaikan game dulu ya oke guys ini adalah hasilnya dan ini adalah bukti gue seneng sih kalau lagi record gini terus bahas tentang cheat dan gue nyoba dan ujung-ujungnya kalah gue seneng karena gue ingin membuktikan ke kalian bahwa ketika kita menggunakan aplikasi ini ini gue mainnya gak sengaja gue jelek-jelekin ya guys ya gak sengaja gue jelek jangan-jangan jebang makanya kalau lu sengaja jelek kalian bilang gak gitu gue tetap main serius dan ujung-ujungnya tetap kalah tadi yang gue bilang walaupun kalian menggunakan aplikasi apapun kalau tim kalian ada bocah-bocah tulul ya tetap aja kalah kalian bisa liat guys ya Mia gue dapet coklat Mia gue dapet coklat nih nih Mia gue dapet coklat MVP siapa ya jelas gue karena gue mainnya serius tapi tetap aja kalah karena tim kita bocah-bocah tulul guys ya jadi ini adalah kesimpulan nih guys ya kesimpulan dari video ini bahwa kalau untuk kalian penasaran sekedar penasaran ishoki gak apa-apa kalian coba tapi kalau kalian benar-benar ingin dipakai dalam jangka waktu yang panjang gue sangat tidak tidak menyarankan no recommended sama sekali no itu juga guys mungkin semoga video ini menjelaskan semua pertanyaan dari kalian dan menjawab keraguan kalian yang selama ini bertanya-tanya apakah dengan cheat bisa otuin gak juga sih semua tergantung dari skill kalian dan justru itu akan merusak skill kalian karena kalian terbiasa dalam menggunakan hal seperti itu ya terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari waktu sampai akhir so jangan lupa di like, di share, komen, dan juga di subscribe thank you bye bye